Bagaimana Mendiagnose Penyakit Tuberkulosis Pada tahap awal, dokter akan menanyakan keluhan dan mencadat riwayat kesehatan Anda. Kemudian, dokter juga akan memeriksa kondisi fisik guna mendeteksi apakah misalnya ada pemegakan gelenjar gedah bening, terutama di leher. Kondisi paru-paru juga akan diperiksa dengan sitoskop agar dokter dapat mendengar bunyi nafas Anda. Apabila terdapat kemungkinan Anda mengidap tuberkulosis, dokter akan melakukan serangkaian pemeriksaan yang lebih detail untuk memastikan diagnosis tadi. Dan jenis ini meliputi adalah satu pemeriksaan sinaronsen, pemeriksaan X-ray. Jadi, kalau mengidap penyakit tuberkulosis ini, foto hasil tes akan menunjukkan perubahan pada paru-paru yang khas untuk tuberkulosis. Dan ini dilakukan biasanya sebelum untuk pemeriksaan yang lain. Bahkan kalau perlu, dilakukan juga dengan CT scan, karena di sini untuk melakukan pencitraan yang lebih menetel, atau misalnya ada kecerigaan sudah menyebar ke jaringan tubuh yang lain. Kemudian, tes mantoks atau tes tuberkulin, tes kulit ini. Tes mantoks umumnya digunakan untuk menguji keberadaan tipi yang laten. Dan, dalam tes ini, dokter akan menyuntikkan substansi tuberkulin BPD, kelepasan kulit, dan memantau hasil reaksinya 2-3 hari kemudian. Ukuran pemegakan pada bagian yang disuntik akan mengindikasikan kemungkinan Anda menderita tipi atau tidak. Jika seorang mengalami infeksi tipi yang aktif, reaksi kulit akan lebih signifikan. Dan, berbeda dengan orang yang telah menerima vaksin tipi, dia hanya akan mengalami reaksi kulit yang terkolong ringan. Tapi, ini bukan berarti Anda pasti mengalami tipi laten. Bagaimana untuk pemeriksaan sampel dahak? Jadi, biasanya kalau penderita tipi ini, produknya mengandung dahak yang cukup banyak. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengecek keberadaan vasil mycobardium tuberculosis. Pemeriksaan sampel dahak juga bisa digunakan untuk menguji hasil tipi yang resisten atau sensitif terhadap antibiotik tertentu. Bagaimana dengan pengobatannya? Jadi, para sahabat stratis, setiap orang yang sakit tentu harus minum sejumlah obat-obatan. Penyakit ini tergolong serius, namun dapat disembuhkan dan jarang berakibat fatal apabila diopati dengan benar. Langkah pengobatan yang digunakan adalah pemberian antibiotik yang harus dihabiskan oleh pengidap tipi selama jangka waktu tertentu sesuai dengan rasap dokter. Jenis-jenis antibiotik yang digunakan adalah misalnya rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Sama seperti obat-obat lain, antibiotik untuk tipi juga mengandung efek samping. Terutama rifampicin, isoniazid, dan etambutol. Rifampicin dapat menyurunkan aktivitas alat kontosepsi yang mengandung hormon. Sementara etambutol dapat mempengaruhi kondisi penglihatan pengidap dan isoniazid berpotensi merusak sarat. Sejumlah efek samping dari obat-obatan tipi, seperti moal, montah, menurun yang langsung makan, kemudian bisa juga sakit kuning. Urin berwarna gelap, ini dari rifampicin, kadang-kadang nanti urinnya berwarna merah tua. Kemudian juga bisa timbul demam, bisa juga ada ruang-ruang di badan kemerahan, gatal-gatal di kulit. Masa penyembuhan tipi berbeda-beda pada setiap pengidap, dan tergantung pada kondisi kesehatan, pengidap, serta tingkat keparahan tipi yang dialami. Kondisi pengidap umumnya akan mulai membaik, dan tipi berhenti menular setelah mengonsumsi antibiotik selama kurang lebih 2 minggu. Tetapi, untuk memastikan kesempatan total, pengidap tipi harus menggunakan antibiotik sekurang-kurangnya selama 6 bulan. Apabila pengidap tidak minum obat sesuai resep dokter atau berhenti sebelum waktunya, bakteri tipi, disini akhirnya menjadi bisa resisten. Nah, disinilah kita harus hati-hati, sebab kalau sudah resisten, akan menjadi sulit untuk pengobatannya. Dan mungkin juga untuk penyembuhannya, menurutkan waktu yang lebih lama. Kemudian bagaimana untuk mencegah? Jadi, langkah pertama adalah kita biasanya merambatkan imunisasi, dan di Indonesia vaksin ini sudah masuk dalam faktor yang wajib diberikan, dan bahkan bayi sebelum 2 bulan sudah diberikan imunisasi BCG. Anda bisa juga mencegah tipi dengan senantiasa, memakai masker saat berada di tempat ramai. Jika interaksi dengan pengidap tipi, ya kita harus memakai masker, serta mencuci tangan secara teratur, khususnya pekerja medis. Dan pengidap tipi dapat menularkan penyakit ini jika belum menjalani pengobatan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh dokter. Para sobat strategis, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan sementara, dan kita akan masuk pada episode berikutnya.